Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi yang masih di channel mselektro kali ini saya berbagi caranya trik agar tr horizontalnya tidak habis banyak ini saya nemuin dengan kendala tp polythron uslim dan kendala tr horizontalnya jebol dan kita cek kapasitor dampernya oke ya jadi untuk mengetahui playback ini rusak atau tidak kita harus pasang boklam ini kita pasang tr horizontal yang bagus yang shotnya kita sudah lepas dan kolektornya ini kita angkat kita seri saya pakai boklam yang 200 watt lihat ya nanti perbedaannya bok nyalanya playback yang rusak sama yang enggak ya oke nyalanya terang ya kita coba pencet di remote oke nyala terang Bplusnya 108 ini playback yang itu ya kita ambil playbacknya dulu ini playbacknya udah kita ambil ya kita ganti pakai seri aduh nggak jelas ya ngeblur oke pakai 050 0501 019587 sedangkan ini pakaian dia punya pakaian dia punya nah nggak kelihatan dari sini ya ini 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 BX waduh ngeblur pakai BSC 25 strip 022 23 n ya kita ganti pakai yang ini oke kita ganti dulu ya ini bergadah yas oke ya Bos FBD nya udah kita ganti nah ini yang FBD lamanya BSC 250223N dan kita ganti kayak FBD yang tadi ya 0501 berapa tadi ya lupa dah nanti aja tadi di video pertama kan ada kan ya ini udah kita ganti ya Oke coba kita tes lagi ya Apakah boku lamnya hidup atau enggak oke boku lam masih nyala ya tapi sama masih nyala boku lamnya dan layar di depan nggak nyala ya oke coba kita coba kita langsungin bentar ya ini kalau kita paksain kita masih masukin tanpa boku lam ini cepat panas kita coba aja dulu ya sambil kita lihatin layar bentar oke udah kita langsungin ya pakai kabel aja dan kita lihat layar hidup tapi kayaknya kok besarannya kita pencet menu ya ini layarnya terlalu lebar ya kebesaran jadi kayaknya bermasalahnya bukan di playback sih takutnya panas akan panas tapi ini memang ini udah di servis orang dan head syncnya tadinya udah ditambah ya dari head sync aslinya ditambah head sync ini jadi playback aslinya ini kayaknya enggak rusak tapi biar nanti dulu pastiin dulu nah inilah keuntungan pakai poklam ini ya jadi seandainya playbacknya short dia nggak langsung rusak ke tr-nya kan sayang tr yang ori sekarang mahal loh gitu jadi pakai poklam dia kelihatan dari nyalanya kalau nyalanya terang tanpa output di playbacknya berarti playback short kalau ada outputnya kemudian lihat dulu outputnya berapa kan bisa dari setengahnya bisa bagi tiga ya tapi kalau poklam 200 Watt ya kalau 100 kayaknya kekecilan kita cek dulu apa ada kendala lain kayaknya dari kapasitornya itu kita cek dulu ya kita skip lah videonya kita cek ya kapasitor ini video C801 dengan nilai 274 ya itu 274 C jadi 270 ya Hai nah cuman timbul kita cek cuman dapat 181 ya nano nah cuman dapat segitu jadi coba kita ganti kapasitornya dan tes pakai poklam lagi ya Oke ya ini berapa tadi 274 250 kita ganti pakai yang kayak gini saya nggak punya ya yang kayak gitu jadi ini 274 C 400 ya ponnya lebih besar cuman beda ya ini keramik emilar apa keramik ya dan ini MKP jenis kapasitornya tapi nggak masalah sama-sama kapasitor jangan aja elko ya coba kita cek dulu yang baru ya tangannya cuma dengan satu ini sambil megahin HP HP udah ntar kita taruh dulu oke ini yang kita cek yang baru ya waktu baru kita cek dulu ya 263 ya nggak jauh ya tadi 181 ini 263 263 sedangkan ditulisan 270 ya nggak beda jauh ya mungkin ada toleransinya saya nggak tahu coba coba lah cari yang mendekati apa coba kita cek yang lainnya kita ambil satu lagi kalau ini bukan 274 400 kita cek yang ini 261 ya mending yang tadi 263 kita pasang aja yang 263 ya kita cek dalamnya tadi dengan tulisan 273 242 270 kita ganti dengan 263 mendekati ya oke coba ya kita lihat hasilnya ya oke kapasitor udah kita ganti ya ini yang aslinya tadi pakai MKP 250 volt 270 nano 274 C kita ganti pakai jenis milar ya nah kita pasang coba kita tes dulu ya ini kita masih pakai boklam oke boklamnya nggak begitu terang ya udah agak redup dan kita tes outputnya dulu kita tes outputnya 61 untuk 118 108 oke oke untuk tekanan video 118 dan untuk ini screennya tadi 61 ya screennya 61 volt dan boklamnya nyala ini boklam pakai 200 200 watt ya itu dapetin didapetin 61 untuk screennya kita coba kita langsungin ya karena boklamnya udah mulai redup mungkin untuk beberapa primer TV mungkin boklamnya bisa mati kayaknya tapi saya belum coba lagi yang lainnya oke ya coba kita skip dulu oke sudah kita kita keterin boklamnya ya kita lepas kita kasih kabel langsung campur dan kita paste oke kita ukur tekanan screennya ya klik 299 dan kita lihat oke Nyala normal kita pencet menu nah udah nggak lebar ya tapi lebar sampai sini ini udah ketengah normal berarti ya kita coba kita cabut terus kita pegang nah kan ini cuma anget-anget kuku tadi waktu kapasitor ini mengecil tadi 180 ya ini TR panas ya baru dihidupin bentar bahkan agak lama yang ini jadi itulah penyebab TR horizontal terlalu panas bisa dari playbacknya setengah short beban atau dia di vertikal atau videonya juga bermasalah menyebabkan playback ini bekerja lebih keras dan ini video kapasitor ini mengecil juga kapasitor damper sudah pastinya bahkan kalau kapasitor damper bermasalah ini TR ini langsung rusak dan ini kapasitor video ini dia menyebabkan ini lebih panas tapi di gambarnya ya jadi kalau gambarnya mengecil jangan diakali cara lain ya dicari dulu permasalahannya biar awet gitu aja sih saran dari saya jadi ini TV sudah dipastiin bisa normal tapi kita coba tes lagi playback aslinya karena ini orinya ya karena kita vonis playbacknya ternyata bukan playbacknya ya ada yang bermasalah lain yaitu kapasitor ini memang ngecil oke ya playback yang lama kita balikin lagi ini playback yang barunya kita cabut dan yang lama kan nanti emang ori punya polytron dan kita pasang lagi untuk TR horizontalnya kita pasang di pendingin tapi kita masih pakai boklam ya dengan cara di sini kita potongnya dekat pas di pin raponya sebenarnya emang disini sih gak di TR horizontal tadi saya malas motong tapi ini kan udah kita solder rapi dan kita potong disitu ya coba kita colokin dulu apakah playback yang aslinya ini nyalanya terang di boklam dan coba kita tes oke nyalanya redup sekali ya berarti playback masih normal dan permasalahannya tadilah cuman di kapasitor tadi ya ini bisa dipastikan dipasang gambar normal ini gak ada gambar ya karena masih pakai boklam jadi hiternya belum full oke coba kita langsungin ya oke yang dipotong udah kita sambung ya udah kita solder nih disini dan kita coba colokin bismillahirrahmanirrahim dan TV nyala ya kita coba pencet menu oke normal ya gak kelebaran aslinya normal jadi itu tadi ya tips dari saya biar gak boros TR horizontal karena TR horizontal yang ori itu mahal ya bos ya jadi kalau dipasang rusak dipasang rusak ya lumayan ini itu aja untuk mengecek apakah playbacknya yang rusak atau ada masalah lain dari playbacknya ya karena kalau outputnya yang bermasalah juga playbacknya bekerja lebih keras jadi jadi poklam ini saya pakai poklam 200W ini bisa untuk indikasi ya temen-temen ya bisa pakai poklam juga biar gak boros jadi kalau ada poklamnya terang antara dia playbacknya setengah shot atau di beban di beban di beban playbacknya ada yang bermasalah itu tadi apa yang lainnya ya bisa di cek satu-satu dan ini tadi ketemu di kapasitor videonya yang mengecil jadi playbacknya bekerja lebih keras gitu itu aja dari saya ya tips-tipsnya bila bermanfaat untuk kawan-kawan untuk senior mas skip aja ya jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifin tombol loncengnya salam sehat selalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh